BAB 1052 SISTEM PERENCANA UTAMA Pemimpin fraksi, itu benar? Kami mendengarnya dari wakil pemimpin fraksi dengan telinga kami sendiri. Beberapa anggota fraksi berkata dengan tegas, Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bootface terlalu flamboyan. Dia akan mempublikasikan semua yang dia lakukan seolah-olah dia takut orang tidak akan mengetahuinya. Tapi Lembah Pemakaman Surgawi Memikirkan tempat ini, Suke mengingat adegan di mana Jiang Hongyan terjebak di aula perunggu kuno di luar Lembah Pemakaman Surgawi. Saat itu, banyak orang mengatakan bahwa seorang surgawi dimakamkan di Lembah Pemakaman Surgawi. Ini adalah rumor yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Namun, tidak ada yang pernah melihat apa yang disebut Selesial. Pada saat itu, Suke bahkan menduga bahwa Selesial akan merebut tubuh Jiang Hongyan. Untungnya, dia kemudian mengetahui bahwa kemunculan aula perunggu kuno di luar Lembah Pemakaman Surgawi hanyalah sebuah kebetulan. Itu tidak ada hubungannya dengan Lembah Pemakaman Surgawi. Tapi sekarang, dipastikan bahwa seorang surgawi dimakamkan di Lembah Pemakaman Surgawi. Itu menarik perhatian begitu banyak es di tahap setengah surgawi dan tahap surgawi manusia, yang berarti tubuh surgawi tidak sederhana. Entah tahap surgawi lebih tinggi dari tahap surgawi manusia, atau benda penguburannya luar biasa, atau ada beberapa rahasia. Aduh, sayang sekali Butfes kabur lebih dulu. Suke cukup kecewa. Butfes pasti tahu sesuatu. Jadi, dia menggunakan Jianling sebagai alasan untuk melarikan diri. Dia ingin memonopoli kekayaan Lembah Pemakaman Surgawi. Pemimpin fraksi, tidak mudah untuk memasuki Lembah Pemakaman Surgawi sekarang. Pintu masuk telah diatur oleh Arai Surgawi itu. Dikatakan bahwa senior Duan Giude mencoba masuk ke Lembah Pemakaman Surgawi dan hampir terbunuh oleh Arai Surgawi. Akhirnya, dia melarikan diri dengan tubuh yang dimutilasi parah. Duan Giude hampir terbunuh, Suke terkejut. Meskipun Duan Giude berada di crossing calamity stage saat bertemu dengannya, kekuatannya juga tak terduga. Kekuatannya sebanding dengan panggung kendaraan hebat. Kemudian, setelah Suke memberinya hamburger dan membantunya menerobos kemacetan, kecepatan kultifasi lelaki tua itu tampaknya meningkat. Sekarang, dia mungkin telah menyentuh panggung Mahayana. Intinya adalah Duan Giude bukanlah orang yang akan mengambil risiko dengan mudah. Dia bijaksana dan memiliki banyak trik di lengan bajunya. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke formasi mantra surgawi. Ini hanya bisa berarti bahwa semacam kekayaan di Lembah Pemakaman Surgawi begitu menarik baginya sehingga dia bahkan tidak peduli mempertaruhkan nyawanya. Sepertinya kita tidak bisa mempertahankan tempat ini sampai mati. Lembah Pemakaman Surgawi adalah pusat badai. Suke hanya bisa merenung. Awalnya, dia ingin tinggal di sini dan melawan abadi itu sambil mempelajari alam mistik benua selatan. Namun, ternyata dia tidak tahu sama sekali. Akan sia-sia usaha untuk terus menunggu. Selain itu, sebagian besar selesial telah berkumpul di selesial Burial Fali. Jika dia ingin menimbulkan masalah, akan lebih cocok untuk pergi ke sana. Terlebih lagi, selama dia menyebabkan keributan besar di selesial Burial Fali, para selesial lainnya secara alami akan bergegas membantu. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu membuat musuh, karena sekelompok orang itu akan mendatanginya secara sukarela. Baik, aku telah memutuskan untuk pergi ke selesial Burial Fali. Segera, Suke berdiri dan berteriak. Ah, anggota fraksi surga yang meledak langsung tercengang. Apalagi yang baru datang, hampir memuntahkan seteguk darah. Kami bekerja keras untuk datang ke sini dari benua timur untuk bertemu denganmu. Pada akhirnya, kita bahkan sudah lama tidak duduk di sini, dan kamu ingin pergi ke benua timur lagi? Jangan tercengang. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, kamu harus mengambil inisiatif untuk melakukannya. Kamu baru saja datang dari benua timur, jadi kamu yang paling tahu situasinya. Ikut saja denganku. Sisanya tinggal di sini dan menunggu anggota fraksi lain untuk bertemu dan kemudian menunggu kemenangan kita kembali. Suke langsung mengatur rencana. Mendengar itu, anggota fraksi menjadi pucat seketika. Tetaplah di sini, apa perbedaan antara itu dan menunggu kematian? Pemimpin fraksi, tolong jangan lakukan itu. Jika kamu ingin pergi, kamu harus membawa kami bersamamu. Kami tidak bisa mengalahkan makhluk abadi itu. Benar, pemimpin fraksi, tidak mudah bagi kami untuk datang ke sini untuk bertemu denganmu. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Ya, jika kamu meninggalkan kami di sini, kami akan menjadi tumpukan target. Sejumlah besar orang sedang dalam perjalanan untuk menembak kami. Ya, ya, pemimpin fraksi, mereka akan menembak kita sampai mati. Banyak anggota fraksi berkata dengan penuh semangat. De asterismen, kamu sangat penakut. Kamu pasti anggota palsu dari fraksi surga yang meledakkan. Suke tiba-tiba menatap mereka. Sisanya tersenyum tak berdaya. Pemimpin fraksi, bukan karena kami penakut, tapi musuh terlalu kuat. Seperti yang aku katakan, jangan terlalu khawatir. Karena kamu telah bergabung dengan fraksi surga yang meledak, apa yang kamu takutkan? Musuh terlalu kuat kan? Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa lebih kuat dari meledakkan fraksi surga. Suke memutar matanya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba mengeluarkan speldis dari selangkangannya. Aku akan menyiapkan susunan kura-kura hitam untukmu. Seharusnya tidak ada masalah kan? Ayo, siapa yang tahu tentang susunan mantra? Kamu bertanggung jawab untuk memegang bendera mantra. Jika makhluk abadi itu berani memasuki susunan mantra, bunuh mereka. Petik 2 Kata Suke sambil melirik kerumunan. Semua orang langsung kaget dan membuka mata lebar-lebar. Arai kura-kura hitam, apakah Anda yakin itu bisa melindungi yang abadi itu? Jangan khawatir, aku telah bertarung dengan makhluk abadi itu. Aku tahu kekuatan mereka. Meskipun kekuatan serangan susunan kura-kura hitam ini tidak bagus, pertahanannya tidak terkalahkan. Bahkan jika seorang kultifator di tahap surgawi menyerangnya selama setahun, itu tidak akan rusak. Kata Suke dengan tenang. Arai kura-kura hitam ini adalah arai mantra pertahanan yang dia temukan di sistem store. Itu adalah arai mantra surgawi bintang 1, produk baru setelah sistem ditingkatkan ke versi 10.0. Harga seluruh spell Arai sangat tinggi. Harganya 500 ribu acting top points. Untungnya, Suke masih memiliki kupon diskon 20%, jadi dia membelinya seharga 100 ribu acting top points. Selain itu, keuntungan dari spell Arai ini adalah siapapun dapat menggunakannya. Itu tidak membutuhkan pengetahuan mendalam tentang spell Arais. Itu sangat cocok untuk situasi saat ini. Ledakan Ketika Suke mengatur inti ejaan, pintu masuk seluruh alam misteri benua selatan sepenuhnya ditutupi oleh cahaya abu-abu. Seolah-olah kura-kura hitam tergeletak di udara, menjaga area ini. Ketika para penonton melihat ki spiritual yang kaya dan penghalang yang tidak bisa dihancurkan dari Arai mantra, mereka setengah lega. Mereka semua bisa melihat bahwa spell Arai ini sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga melampaui pengetahuan dan pemahaman mereka. Itu sebabnya mereka setengah lega. Tapi bagian lain dari perhatian mereka adalah apakah spell Arai ini benar-benar bisa bertahan dari serangan selesial. Baiklah, kalian akan menjaga bendera formasi. Jika anggota geng lain datang, biarkan mereka masuk. Jika yang abadi datang, sembunyikan saja di formasi dan pukul mereka. Kamu bahkan bisa membuang kotoran dan mengencingi mereka. Disingkatnya, kalian bisa memukul mereka, tapi mereka tidak bisa memukulmu. Setelah mengatakan itu, Suke langsung membuat sidik jari untuk memanggil roda badai api. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya untuk menggulung anggota fraksi surga yang meledak yang baru saja datang dari benua timur dengan kekuatan inti sejati yang luar biasa. Kemudian dia menginjak roda badai api dan terbang menuju lembah pemakaman surgawi. Ah, pemimpin fraksi, tunggu. Para penonton sadar dan berteriak kaget. Namun, Suke telah menghilang. Tiba-tiba, para penonton saling memandang dan merasa tidak nyaman. Meskipun Suke telah memberitahu mereka bahwa spell Array ini bukan masalah, kebanyakan dari mereka masih ragu. Lagi pula, karakter Suke. Ahem, ahem, lupakan saja. Karena sudah begini, lebih baik kita mendengarkan ketua fraksi. Seseorang berkata dengan batuk kering. Tepat, pemimpin fraksi kita tidak akan pernah menipu kita. Seseorang menutupi hati nuraninya dan mengatakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak berani percaya. Aduh, aduh. Pada saat ini, pudel mainan, yang telah tergeletak di tanah, tiba-tiba menggonggong dengan gembira. Tubuh kecilnya berkedut beberapa kali sebelum berdiri dari tanah. Semua penonton memusatkan perhatian mereka padanya. Mereka semua tercengang. Kenapa ada anjing di sini? Mengapa kamu menatapku? Aku adalah penjaga dari fraksi surga yang meledak, ular berkepala sembilan. Bootface adalah kakak laki-lakiku. Jangan khawatir, jika para selesial itu berani datang ke sini, aku akan membawamu kekalahan mereka. Ular berkepala delapan berkata dengan bangga, matanya penuh percaya diri. Pada saat yang sama, di langit, Suke terbang menuju lembah pemakaman surgawi dengan anggota fraksi surga yang meledak di roda badai api miliknya. Meski jarak antara benua selatan dan benua timur sangat jauh, biasanya orang harus menggunakan alat teleportasi untuk sampai ke sana. Namun, satu momen di perangkat teleportasi bisa menjadi dua bulan di dunia luar. Suke tidak berpikir dia bisa menghabiskan waktu yang begitu lama. Sekarang, dengan kecepatan V-Restaurant Wheels, dia yakin dia akan tiba di Selesial Burial Valley dalam waktu setengah bulan. Dia pasti akan lebih cepat dari Bootfest. Eh, fraksi, pemimpin fraksi Su, bisakah, bisakah kau menempatkanku di belakang? Aku didorong oleh senjatamu, dan itu sangat tidak nyaman. Saat ini, anggota geng yang bersama Suke berbicara dengan malu-malu. Suke langsung terkejut, oh, sial, kamu perempuan. Aku tidak tahu ada perempuan di fraksi surga yang meledak. Suke terkejut, dia telah menangkap seorang anggota wanita dari fraksi surga yang meledak dengan tangkapan biasa. Poin kuncinya adalah anggota geng perempuan ini terlalu biasa. Mungkin dia terlihat terlalu polos dalam balutan jubah hitam, atau mungkin dia telah berlari selama bertahun-tahun. Wajahnya tertutup debu dan darah, dan sulit membedakannya. Singkatnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti perempuan. Eh, pemimpin fraksi, aku Zhang Suyue. Anggota wanita itu berkata dengan canggung saat ini. Suke tertawa, nama bagus. Nama bagus, oke, cukup omong kosong. Ceritakan semua yang Anda ketahui, seperti rumor baru-baru ini tentang lembah pemakaman surgawi. Lembah pemakaman surgawi, Zhang Suyue sedikit tertegun. Kemudian dia memberi tahu Suke semua yang dia lihat di benua timur. Dalam perjalanan mereka, Suke mendapat gambaran umum tentang situasinya. Mereka yang disebut Celestial tidak datang ke Celestial Burial Valley atau Nine Dead Traps pada awalnya. Itu karena benua Suan Zen telah mengalami perubahan besar, yang telah menyebabkan Void retak dan memengaruhi mantra belenggu besar dari empat benua besar. Setelah mantra dipatahkan, para Celestial itu datang dari langit dalam semalam dan menempati beberapa tempat dengan ki spiritual yang melimpah. Kemudian mereka menemukan sembilan jebakan maut, terutama lembah pemakaman surgawi, yang mengejutkan mereka. Pemimpin fraksi, saya kebetulan berada di dekat lembah pemakaman surgawi di benua timur. Beberapa dari mereka sangat terkejut ketika mereka keluar dari lembah pemakaman surgawi. Mereka mengatakan itu adalah makam suku manusia surgawi, kata Zhang Suyue. Suke tertegun. Suku manusia surgawi? Bukankah ini sekelompok malaikat sombong yang meledak dengan kesombongan? Dia telah bertemu mereka di jalan kenaikan surgawi. Dia tidak menyangka lembah pemakaman surgawi adalah makam suku mereka. Ini menarik, karena mereka tahu suku manusia surgawi, kurasa suku ini juga ada di dunia dekat surgawi. Suke menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum tipis. Zhang Suyue sedikit tertegun. Pemimpin fraksi, pernahkah kamu melihat suku manusia surgawi? Mengapa mereka disebut manusia surgawi? Itu adalah gelar yang mereka berikan pada diri mereka sendiri. Mereka hanyalah sekelompok manusia burung bersayap. Intinya adalah mereka sangat lemah sehingga pada akhirnya mereka dimusnahkan olehku. Suke berkata dengan bangga. Jika bukan karena fakta bahwa klan surgawi terlalu sombong dan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, dia tidak akan memusnahkan klan ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa mereka mencari kematian. Tapi pada akhirnya, ini adalah hukum kelangsungan hidup di dunia penggarap, hukum rimba. Wajah Zhang Suyue menegang, pemusnahan klan, hal semacam ini, memang gaya pemimpin geng. Setelah mendapatkan pemahaman dasar tentang situasinya, Suke dan Zhang Suyue tidak tahu banyak, jadi mereka tidak bertanya lagi. Mereka bergegas menuju lembah pemakaman surgawi. Sebelumnya, dia ingin mendapatkan beberapa informasi dari para S di Half Celestial Stage. Namun, orang-orang itu sangat arogan. Selain itu, dia tidak bisa menangkap mereka hidup-hidup. Jadi, dia membunuh mereka secara langsung. Kalau tidak, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi sekarang. Sepertinya aku masih harus melangkah lebih jauh. Jika aku bisa melangkah ke panggung kendaraan hebat, Aku bisa menangkap beberapa dari mereka hidup-hidup dan menginterogasi mereka. Suke berpikir sendiri. Dia telah membunuh 7 S di Half Celestial Stage, tapi dia hanya maju 1 stage dan melangkah ke level 5 dari Crossing Calamity Stage. Selanjutnya, dia akan membutuhkan lebih banyak pengalaman untuk naik level. Dia memperkirakan bahwa dia harus membunuh setidaknya 70 atau 80 S di Half Celestial Stage untuk melangkah ke Great Vehicle Stage. Proses panjang membunuh dan naik level secara bertahap membuat Suke merasa agak terlalu lambat. Tapi kultivasinya bahkan lebih lambat, dan dia tidak bisa terbiasa. Aduh, sedih sekali! Setengah bulan kemudian, saat Suke menghela nafas dengan getir, dia akhirnya tiba di lembah pemakaman surgawi di Benua Timur. Seperti yang dikatakan Zhang Suyue, pintu masuk lembah pemakaman surgawi dikelilingi oleh arai mantra surgawi, yang dikelilingi oleh ki spiritual dan memancarkan niat membunuh yang intens. Bahkan jika dia tidak mendekatinya, dia akan merasa mati rasa dan mati lemas. Apa? Aku tidak menyangka itu adalah arai mantra surgawi dari tingkat setengah bintang. Suke tercengang. Tingkat arai mantra ini berada di luar imajinasinya. Itu telah mencapai level bintang setengah. Ketika dia berada di Tanah Misteri Benua Selatan, arai mantra kura-kura hitam, yang bernilai 500 ribu poin tangguh bertindak, hanya satu bintang. Dia tidak menyangka bahwa kelompok es di tahap setengah surgawi dan tahap surgawi manusia ini dapat membuat arai mantra surgawi dari tingkat setengah bintang. Fondasi mereka benar-benar tidak sederhana. Tidak heran bahkan Duan Jiude terluka parah. Pemimpin fraksi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka semua ada di lembah pemakaman surgawi. Tapi jika kita mendekat, kita akan terdeteksi. Zhang Suyue bertanya dengan suara rendah. Pada saat ini, keduanya bersembunyi di samping batu raksasa yang jaraknya puluhan mil dari lembah pemakaman surgawi, mengamati lembah pemakaman surgawi. Mendengar kata-kata Zhang Suyue, Suke hanya bisa menggelengkan kepalanya, tempat ini mudah dipertahankan dan sulit diserang. Ditambah dengan susunan mantra ini, saya khawatir kita tidak akan bisa menyelinap masuk. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Zhang Suyue berkata dengan bingung. Dia berpikir bahwa spell arai ini benar-benar tidak sederhana. Bahkan pemimpin fraksi tidak berdaya. Namun, Suke tersenyum, apa yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak bisa menyelinap masuk, kita hanya bisa masuk dengan paksa. Mendobrak dengan paksa? Zhang Suyue langsung terkejut. Arai mantra ini sangat mengerikan, dan pemimpin fraksi ingin masuk dengan paksa? Jangan, jangan impulsif, pemimpin fraksi. Zhang Suyue mencoba membujuknya dengan tergesa-gesa. Aku tidak impulsif. Sudah diputuskan. Kamu tetap di sini dan tunggu aku. Lihat bagaimana aku membobol sarang musuh? Suke tersenyum dengan tenang. Kemudian dia membuat segel tangan dan memanggil V-Restaurant Wheels. Lalu dia terbang ke langit? Ledakan. Bersamaan dengan suara angin, api, dan guntur, Suke berubah menjadi bayangan dan berlari ke pintu masuk Celestial Burial Valley dalam sekejap mata. Mata Zhang Suyue langsung melebar. Dia melihat Suke merobek arai mantra dengan mudah dengan Dark Heavy Booster Sword di tangannya. Kemudian tubuhnya melintas dan dia langsung memasuki arai mantra. Jadi, sangat kuat, Zhang Suyue hanya bisa berseru. Arai mantra yang begitu kuat penuh dengan aura pembunuh. Bahkan sebagai seorang kultifator di puncak tahap transformasi bayi, dia merasa sulit untuk mendekatinya. Jika dia mendekati spel arai, dia akan hancur menjadi abu oleh momentum spel arai. Namun, Suke berlari ke depan dan merobek arai mantra dengan mudah. Dia sangat mendominasi. Ledakan. Pada saat yang sama, serangkaian suara menggelegar datang dari spel arai. Seluruh spel arai bergetar dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Angin, api, dan guntur bersinar di dalamnya. Suara itu sendiri membuat Zhang Suyue merasakan sakit di dadanya. Dia terkejut. Dia merasa beruntung karena Suke hanya meninggalkannya di sini. Jika dia beberapa puluh meter lebih dekat, atau bahkan beberapa meter lebih dekat, dia akan terluka oleh suara yang memekakkan telinga itu. Tidak heran dia adalah pemimpin fraksi. Saya khawatir hanya pemimpin fraksi yang dapat mengatur arai mantra seperti itu, seru Zhang Suyue dan memuji kekuatan Suke dengan suara rendah. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ledakan keras datang dari spel arai. Kemudian celah lain muncul. Sosok yang dimutilasi dengan parah berlari keluar dari sana. Sialan, bagaimana mungkin kekuatan susunan mantra ini lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi? Sosok itu mengutuk sambil berlari. Kemudian dia melintas dengan menginjak V-Restaurum Wheels. Mata Zhang Suyue langsung melebar. Itu jelas suara Suke. Pemimpin fraksi, segera, dia berdiri dan berteriak kaget. Jangan bicara, tundukkan kepalamu dan sembunyi. Dalam sekejap mata, Suke bergegas kembali ke roda badai api. Seluruh tubuhnya berdarah. Seluruh jubah hitamnya robek. Luka padat di tubuhnya sangat mengejutkan. Hampir pada saat yang sama, spel arai meraung lagi. Beberapa celah muncul, dan beberapa sosok keluar darinya. Yang berlari di depan adalah seorang pria dan sekor anjing. Di belakang mereka ada beberapa celestial dengan wajah dingin. Mereka mengejar mereka dengan seni sihir. Pria dan anjing itu berlari ke arah mereka, mengutuk tanpa henti. Hei, Seh Asteris T, apakah kamu gila? Aku akan berhasil. Mengapa kamu masuk dan membuat masalah? S-Asteris T, aku sudah bekerja keras untuk bersembunyi di sana selama lebih dari setahun. Sekarang semuanya dirusak oleh kalian berdua. Seh T, Seh T, Butfes. Seh Asteris T, Duan Ji Ude, kenapa kamu mengutukku? Apa hubungannya ini denganku? Seh Asteris T, jika kalian berdua tidak masuk, aku akan menggali. Gali pantatmu, itu terowongan bawah tanah sialan yang aku gali dulu? Omong kosong, aku tidak mengukir namamu di atasnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu menggalinya? Pria dan anjing itu saling memarahi dan kemudian mulai berdebat satu sama lain. Zhang Suyue tercengang, wajahnya penuh kejutan dan dia sangat tercengang. Suke, Duan Ji Ude, Bokong, Trio Suke, Suke, dan Suke, yang terkenal di empat benua besar, telah bersatu kembali sedemikian rupa hari ini. Mendesis. Memikirkan hal ini, Zhang Suyue hanya bisa terkesiap. Ya Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi. Saya khawatir saya harus berduka untuk Celestial. Kalian berdua bodoh, kenapa kalian menyelinap ke sana? Jika aku tidak takut menyakitimu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Suke mendarat di tanah, berbalik, dan memarahi Butfes dan Duan Ji Ude. Dia benar-benar ingin membunuh jalannya ke dalam Spell Array dan menghancurkannya dengan King of Toph Acting Fist. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Spell Array jauh di luar imajinasinya. King of Toph Acting Fist tidak dapat sepenuhnya menghancurkan Spell Array, dan bahkan menyebabkan reaksi yang lebih kuat. Niat membunuh dalam Spell Array menyapu dirinya, dan seluruh tubuhnya dimutilasi dengan parah. Jika Suke tidak mengaktifkan fungsi pemulihan otomatis sistem tepat waktu, dia mungkin telah melarikan diri dengan lengan dan kaki patah ketika Zhang Suyue melihatnya. Adapun Butfes dan Duan Ji Ude, itu murni alasan yang digunakan Suke untuk menyelamatkan muka. Mereka bertiga menggunakan kegagalan satu sama lain sebagai alasan. Lagi pula, sebelum Suke menyerang, mereka bertiga bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. D. Asterismen, bocah cilik, jangan membuat alasan. Jika kamu dan Duan Ji Ude tidak masuk dan ikut campur, aku akan berhasil. Butfes memarahi dengan marah. Dia lari jauh-jauh tapi nyatanya dia juga melalaikan tanggung jawabnya. Duan Ji Ude juga marah, saya sudah berada di sana selama lebih dari setahun. Bukankah sudah jelas siapa yang membuat masalah? Lelucon yang luar biasa. Omong kosong, aku sudah menggali terowongan bawah tanah lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Dasar bajingan tua, kamu tidak tahu apa-apa. D. Asterismen, tidak bisakah kamu sedikit lebih tidak tahu malu? Apakah menyenangkan berbohong dengan mata terbuka? Petik 2 Sombong, Duan Ji Ude, beraninya kamu tidak menghormatiku, patriak? Aku patriarkmu. Bajingan asterisker, aku sudah lama keluar dari sekte perkasa. Omong kosong, guru sehari, ayah seumur hidup, aku ayahmu. D. Asterismen, pria dan anjing itu mulai bertengkar lagi. Jika mereka tidak dikejar oleh beberapa S di Half Celestial Stage, mereka berdua akan mulai bertarung di tempat. Saat ini, luka di tubuh Suke telah disembuhkan oleh fungsi pemulihan otomatis sistem. Semua luka sembuh dengan kecepatan gila. Sementara Bootface dan Duan Ji Ude saling mengutuk, dia sudah pulih. Cukup, kalian berdua, berhenti bertengkar? Izinkan aku mengatakan sesuatu yang adil? Kalian berdua terlalu bodoh. Kamu bersikeras bertarung sendirian. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa kultifator di tahap setengah langit. Sungguh memalukan, kata Suke sambil menggelengkan kepalanya dengan jijik setelah menyesuaikan keadaannya. Begitu dia mengatakan itu, Bootface dan Duan Ji Ude langsung kehilangan muka dan menjadi marah di tempat. F asteris ceka F asteris ceka F asteris ceka Nah, apakah kamu masih punya hati nurani? Bicara itu murah. Datang dan lawan mereka jika kamu punya nyali. Huh, kemerosotan moral dunia semakin buruk dan semakin buruk. Kamu tidak memiliki hati kebajikan dan kebajikan? Bocah cilik, ketika kamu baru saja keluar, kamu menginjak kedua roda itu. Pinjamkan padaku, aku sudah sangat tua. Bisakah kau tega melihatku diburu? Bootface dan Duan Ji Ude berlari dengan kecepatan penuh. Namun, jarak antara mereka dan S di tahap setengah langit semakin menyempit. Namun, kecepatan mereka bukan tandingan Suke. Suke bergegas keluar dari jarak yang sama dalam sekejap. Orang-orang itu sudah lama berteriak, tetapi mereka hanya menempuh lebih dari setengah jarak. Heh, heh, sebaiknya kamu mati secepatnya. Jangan hancurkan rencanaku. Sedangkan untuk S di tahap setengah langit, mereka bukan apa-apa bagiku. Jadi, jangan khawatir. Saat kamu mati, aku pasti akan membunuh mereka untuk membalaskan dendammu. Kata Suke dengan bangga. Untungnya, para selesial itu tidak menerima kabar bahwa dia telah membunuh beberapa S di tahap setengah surgawi di benua selatan. Jadi, mereka hanya mengirim beberapa dari mereka untuk mengejarnya, yang memberinya kesempatan untuk pulih. Huh, semut bodoh. Pada saat ini, para S di tahap setengah langit berteriak dengan dingin ketika mereka mendengar suara Suke. Kemudian, mereka melesat dengan tiba-tiba. Sialan, bocah kecil, apakah kamu gila? Jangan memprovokasi mereka. Wajah Butfes dan Duan Jiude langsung menjadi gelap. Jika mereka tertangkap lagi, mereka pasti akan menderita dan bahkan dalam bahaya. Suke menyipitkan matanya saat dia menatap S itu di tahap setengah surgawi dan berkata dengan senyum tipis, Tampaknya kamu bukan dari Akademi IV. Kudengar kamu akan memperkenalkan diri sebelum kamu menyerang. Mengapa? Apakah kamu tidak mengikuti aturan? Apakah kamu pernah bertemu orang-orang dari IV Akademi? Kartu S di tahap setengah surgawi itu langsung tertegun. Salah satu wanita berkata dengan senyum dingin, menarik. Seorang kultifator di level 5 dari Crossing Calamity Stage bisa hidup kembali setelah bertemu orang-orang dari Akademi IV. Sepertinya Akademi IV benar-benar buruk dalam menangani urusan. Heh, heh, orang-orang baik dari Akademi IV tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Dongsheng kita. Kurasa poin mereka sudah memenuhi syarat, jadi mereka tidak mau menyerang kita lagi. Oke, jangan bicara omong kosong. Ayo bunuh sisa-sisa fraksi surga yang meledak dulu. Aku masih butuh tiga poin untuk memenuhi syarat. Hah, hah, kurasa kau satu-satunya yang belum lolos. Oke, ayo serang. Tiga poin ini milikmu. Setelah mengatakan itu, Ki spiritual yang luar biasa menyembur keluar dari tubuh mereka. Kemudian, mereka melesat dengan tiba-tiba dan berlari menuju Butfes dan Duan Jiude. Omong kosong. Sialan, sialan, kita dikutuk, kita akan mati. Bocah cilik, tolong. Butfes dan Duan Jiude berteriak ketakutan dan lari dengan tergesa-gesa. Suke sedikit mengernyit. Sepertinya dia telah mendengar beberapa petunjuk yang luar biasa. Tampaknya, celestial ini menyerang fraksi surga yang meledak untuk mendapatkan poin. Poin. Mengapa? Mungkinkah seseorang menargetkan fraksi surga yang meledak? Mungkinkah seseorang yang bisa memerintah para pembudidaya di tahap setengah surgawi dan tahap surgawi manusia? Itu tidak mungkin. Saya, orang suci yang bertindak tangguh, Tidak pernah menyinggung seseorang pada tahap kultivasi setinggi ini. Suke bingung. Awalnya, dia mengira itu adalah invasi sederhana oleh orang luar. Orang-orang ini menargetkan fraksi surga yang meledak murni karena mereka diprovokasi oleh suku sapi tanduk surga dan sekte dan keluarga lain yang membencinya. Tapi sekarang, dia menemukan itu tidak sesederhana yang dia pikirkan. Pasti ada lebih banyak rahasia? Ya? Sepertinya, aku harus menangkap satu hidup-hidup dan menginterogasinya. Seutas cahaya dingin melintas di mata Suke. Kemudian, dia memusatkan perhatian pada murid-murid Akademi Dongsheng. Saat berikutnya, dengan dentang, Suke mengeluarkan pedangnya yang patah. Roda badai api di bawah kakinya berputar dengan kecepatan tinggi. Dengan suara angin, api, dan guntur, dia berubah menjadi bayangan dan berlari menuju es dari alam setengah surga. Apa? Ini, adalah artefak surgawi? Aces dari Half Celestial Realm mengubah ekspresi mereka dan berteriak kaget. Pedang patah di tangan Suke dan roda badai api di bawah kakinya memancarkan aura yang sangat kuat, yang menarik perhatian mereka. Saat berikutnya, es dari alam setengah surgawi senang dan serakah. Tanpa komunikasi apapun, mereka mengubah ekspresi mereka dan berlari menuju Suke. Serahkan artefak surgawi. Seorang wanita berteriak dengan suara rendah. Dia mengeluarkan cambuk panjang dan menginjak piring batu. Dia melambaikan tangannya yang ramping, dan cambuk panjang, yang mengeluarkan raungan yang menggelegar dan hukuman surgawi yang luar biasa, jatuh dengan keras. Apa? Saudari junior, aku tidak menyangka kamu menggunakan Heavenly Tribulation Wee untuk menghadapi seorang kultifator di Crossing Calamity Stage. Sepertinya kamu akan bersaing denganku untuk artefak surgawi ini, kan? Wanita itu mencibir. Kakak senior, kamu terlalu banyak berpikir. Keberuntungan ada di depan kita, dan kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Wanita itu menjawab dengan santai sambil terus mengayunkan cambuk panjang. Huh, pria itu mendengus dingin seolah dia takut pada wanita itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia melirik ke orang-orang di belakangnya dan berkata dengan sinis, kamu juga ingin bersaing denganku untuk artefak surgawi ini. Mendengar ini, wajah ketiga orang di belakangnya menegang. Mereka dengan cepat berhenti dan tersenyum jelek, Kakak senior, kamu terlalu khawatir. Kami tidak akan berani. Bagus. Setelah mengatakan itu, pria itu menyusul wanita dengan cambuk panjang dalam sekejap. Tapi segera, dia tertegun. Suke tidak terlihat. Bahkan wanita dengan cambuk panjang di sebelahnya pun terkejut. Satu detik yang lalu, Suke bergegas ke arah mereka dengan menginjak roda badai api. Dalam sekejap mata, Suke telah menghilang. Oh, tidak, dia ada di belakang kita. Kekuatan jiwa wanita itu tiba-tiba bergetar dan dia berteriak kaget. Kemudian dia mengubah arah cambuk panjang di tangannya dan mengayunkannya ke belakang dengan cepat. Pria itu mengeluarkan pedang panjangnya secara langsung. Bilahnya berubah menjadi area bayangan pedang yang luas, yang melayang di belakangnya untuk segera membela diri. Heh, heh, aku di sini. Tiba-tiba, Suke muncul di depan pria dengan senyum jahat di wajahnya. Ekspresi pria itu berubah seketika. Muridnya menyempit tajam, dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Namun, pedang patah Suke telah menebas kepalanya. Saat pria itu bergegas mundur, tubuhnya telah terbelah menjadi dua bagian dan terbang ke arah yang berbeda. Darah tumpah kemana-mana. Dia dibunuh di tempat. Dalam sekejap, seluruh area menjadi sunyi-senyap. Itu sangat sunyi bahkan suara jarum yang jatuh bisa terdengar. Semua orang tercengang. Bahkan wajah wanita dengan cambuk panjang menjadi pucat dalam sekejap. Pada saat ini, dia menyadari betapa mengerikannya Suke. Kekuatan jiwanya dengan jelas merasakan bahwa dia ada di belakangnya. Namun, ketika dia mengayunkan cambuk panjang, dia sudah berlari ke arah pria itu. Mereka tidak bisa bereaksi terhadap kecepatannya sama sekali. Hal yang paling mengerikan adalah pedang yang patah itu bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Setidaknya itu adalah artefak surgawi tingkat menengah. Lari. Segera, wanita dengan cambuk panjang itu berteriak ketika dia berbalik dan melarikan diri ke arah spelarai. Pada saat ini, dia tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan jika pedang yang patah itu adalah artefak surgawi tingkat menengah, itu bukanlah sesuatu yang dia dambakan. Lari. Heh, heh, mau lari kemana? Ditemani oleh Tawasuke, dia berdiri di luar arah mantra surgawi dan memblokir mundurnya es itu di tahap setengah surgawi. Wanita dengan cambuk panjang itu tiba-tiba berhenti di udara. Dia memegang cambuk panjang di depannya dan menatap Tsuke dengan ketakutan. Tiga lainnya juga terkejut. Pikiran mereka menjadi kosong. Mereka bahkan belum pulih dari adegan di mana kakak senior mereka terbunuh oleh satu pukulan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Tsuke telah sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka tentang tahap penyeberangan bencana. Ya ampun, pemuda ini luar biasa. Aku akan bertarung denganmu berdampingan. Hah, 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 bagus sekali. Biarkan orang tua ini membantumu. Bunuh. Butfes dan Duan Giudeh, yang tertegun sejenak, akhirnya tersadar dan berteriak. Namun, mereka berdua hanya bersorak dengan mulut mereka. Mereka tidak melambat sama sekali. Lagi pula, ada lebih dari beberapa S di tahap setengah surgawi di lembah pemakaman surgawi. Ada lebih dari 70 S di tahap setengah surgawi dan lebih dari 10 S di tahap surgawi manusia. Sial. Kalian berdua, kembali ke sini dan bantu aku menangkap mereka hidup-hidup. Kalau tidak, aku akan bergegas dan mengebiri kalian dengan pedangku sekarang juga. Teriak Tsuke saat dia membuang cacing tanah kecil dan mengayunkan pedangnya yang patah ke udara. Bang. Bersamaan dengan suara garing, cacing tanah itu meledak menjadi kabut berdarah di udara. Mendesis. Butfes dan Duan Giudeh tersentak dan menutupi selangkangan mereka pada saat bersamaan. Bab pertama ada di sini. Akan ada bab lain nanti? Mulai besok, saya akan melanjutkan hingga bab ketiga. Jika saya tidak menetapkan tujuan untuk memberikan tekanan pada diri saya sendiri, saya akan kehilangan motivasi. Bagaimanapun, itu adalah bulan terakhir tahun 2017. Saya tidak bisa hanya meninggalkan kesan tampan, saya harus meninggalkan beberapa kenangan indah lainnya. Akhirnya, saya ingin meminta beberapa suara bulanan.